Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Maliaki 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah, Orang yang takut akan Tuhan, akan menjadi milik kesayangannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia sangat sering membandingkan kehidupan antara orang yang hidup dalam kebenaran, dan sangat menaati firman Tuhan dengan mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian sampai pada kesimpulan, seolah-olah Tuhan tidak adil. Kita memang sangat suka membanding-bandingkan kehidupan manusia. Mereka yang melakukan kejahatan, hidupnya enak, bahkan bahagia. Dari pandangan ini, seolah-olah Allah tidak tahu seluk-beluk atau liku-liku perjalanan hidup manusia di dunia ini. Sehingga ada orang yang jatuh pada pencobaan yang mengatakan sia-sia beribadah kepada Allah. Tidak ada untungnya memelihara dan melakukan perintah Allah. Dalam Meliaki 3 ayat 14. Malahan dikatakan akan berbahagia orang-orang yang bertindak gegabah. Hidup orang-orang fasik atau orang-orang jahat mujur. Bahkan mencobai Tuhan pun mereka akan selamat. Meliaki 3 ayat 15. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pandangan-pandangan seperti ini yang membuat manusia semakin berani melakukan dosa. Tidak takut lagi akan hukuman Tuhan. Mungkin ini juga yang sedang terjadi saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga manusia itu hidup dengan sesuka hatinya dan hidup dalam kebohongan. Dalam bagian dari firman kehidupan hari ini, kita mendapatkan jawaban bahwa Tuhan adalah marah atas sikap manusia yang tidak takut lagi untuk melakukan kejahatan. Pada Meliaki 3 ayat 13, Tuhan Allah berfirman, Bicaramu kurang ajar tentang aku. Artinya Tuhan marah atas hidup manusia yang tidak takut lagi kepada Tuhan. Tuhan tahu apapun yang dilakukan oleh setiap manusia. Dia memperhatikan setiap tindakan manusia. Baik manusia yang melakukan kejahatan dan manusia yang melakukan kebenaran. Dan Allah akan menyatakan keadilannya kepada mereka. Sesungguhnya Allah tidak diam dan tidak membiarkan kejahatan menguasai hidup di dunia ini. Karena itu Tuhan Allah berfirman, Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Meliaki 3 ayat 18. Dan kemudian Tuhan Allah meyakinkan orang-orang yang takut akan dia. Dia menyampaikan firmannya bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengar orang-orang yang takut akan dia. Maliaki 3 ayat 16. Kesetiaan iman kita tertantang oleh pernyataan ini. Tuhan memperhatikan dan mendengar orang-orang yang takut akan dia. Dan semakin disempurnakan di dalam firman kehidupan hari ini yang mengatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan menjadi milik kesayangan Allah yang dikasihi cukup dengan hidup takut akan Tuhan. Sepertinya tidak begitu sulit ya. Benar, tidak begitu sulit karena ada kasih setia Tuhan dan pertolongannya untuk memampukan kita hidup takut akan Tuhan. Karena itu hidup takut akan Tuhan harus rela membuang ego dan hidup yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus belajar untuk melihat kepentingan orang lain atas apa yang kita miliki. Karena anugerah yang kita terima dalam hidup ini harus menjadi berkat juga bagi orang lain. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktifitas, tetaplah semangat dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas firmanmu untuk menopang hidup kami hari ini. Kami percaya firmanmu adalah kekuatan kami. Firmanmu adalah pelita di tengah-tengah aktivitas kami sepanjang hari ini. Karena engkau mengasihi dan menyayangi kami. Berkati kami dalam perjalanan hidup kami hari ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapak. Dan persekutuan dengan roh kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin. Terima kasih.